Intro Halo kawan-kawan, satu hati dimanapun kalian berada Hari ini saya akan membacakan cerita Perjuangan orang tua melawan anak yang kecanduan narkoba Aku sedang berjalan ke arah warung Akan tetapi melihat remaja di dalam klinik Yang sering kukunakan untuk berobat Dan saat saya masuk Terdapat seorang ibu yang sedang membagikan pengalaman dan perasaannya Selama mendampingi anaknya yang terjerat narkoba Ibu parubaya dengan penampilan sangat sederhana tersebut Menceritakan betapa narkoba tidak hanya dengan merenggut masa depan anaknya Namun membawa malapetaka bagi keseluruh keluarganya Kedua anaknya adalah seorang pecandu narkoba Anak yang pertama telah meninggal karena overdosis Tanpa sempat mendapatkan pertolongan medis Anak yang kedua yang merupakan pecandu Anaknya tega melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba Uang sakunya sudah tidak dapat lagi menutupi kebutuhan konsumsi narkoba Yang semakin hari semakin meningkat Si anak sudah mulai secara terang-terangan mencuri uang dari ayah ibunya Bahkan berani untuk mengancam dan melakukan tindak kekerasan Barang-barang berharga dan elektronik di rumah juga sudah mulai dijual oleh si anak Tanpa sepengetahuan ayah ibu Bahkan suatu kali tabung gas di rumah juga diangkut untuk dijual Beruntung aksi tersebut diperkoki oleh ayah dan berhasil digagalkan Uang, harta, benda, suatu berharga, dan barang-barang lainnya yang bisa menghasilkan uang Disimpan rapat-rapat Lemari, laci, dan kamar selalu dalam kondisi terkunci Tetapan curiga selalu diberikan pada sang anak Takut ia akan menjual apa-apa yang tersisa dan bertindak nekat Kondisi ini terus berlangsung hingga keluarga sudah tak punya lagi harta yang bisa diselamatkan Sekolah sudah angkat tangan terhadap anak, ibu, dan ayahnya pun bolak-bolak balik Dipanggil oleh pihak sekolah dan dilakukan counseling sekolah Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil Malah anak yang dikeluarkan dari sekolah Hingga suatu hari, si anak ditangkap oleh pihak berwajib saat mencuri di pasar Rasa malu, marah, kecewa, frustasi, khawatir, depresi, dan segala perasaan telah menggoncang sistem dalam keluarga Pada akhirnya, keluarga memutuskan untuk membawa anak ke lembaga rehabilitasi Untuk menempeloreh dan terapi rehabilitasi Dari ketergantungan narkoba Saat anak terjerat dalam kondisi kecanduan dan keluarga juga tak kalah kacaunya Oleh karena itu, keluarga juga perlu melakukan rehabilitasi dan pemulihan Salah satunya adalah melalui kegiatan VSG Setelah mengikuti VSG ini Keluarga pelan-pelan mulai dapat mengatur kembali sistem dalam keluarga Fungsi masing-masing, anggota yang sempat hilang atau berganti fungsi Mulai dapat menjalani fungsinya kembali Harapannya setelah anak kembali ke rumah setelah menjalani rehabilitasi Keluarga telah siap menerimanya Bersama-sama berjuang untuk mempertahankan kepulihannya Ini mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!